Dalam rapat paripurna tersebut terdapat dua raperda eksekutif. Yang pertama adalah raperda tentang garis sempadan dan yang kedua adalah tentang penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan. Setelah melalui beberapa tahapan dan pembahasan pada tanggal 21 Desember, pada akhirnya dua raperda tersebut sudah diparipurnakan. Yang artinya dua raperda tersebut sudah bisa dilaksanakan untuk mengatur masyarakat Kota Pekalongan terkait garis sempadan dan juga tentang peternakan dan kesehatan hewan. Makmur Sofian Mustafa selaku Ketua Bapem Perda DPRD Kota Pekalongan mengungkapkan bahwa untuk berkaitan dengan peternakan dan kesehatan hewan, dalam raperda tersebut juga mengatur tentang perizinan usaha, penegakan hukum, serta pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan. Ia berharap dengan adanya raperda ini bisa menjamin ketersediaan bahan pangan yang sehat, utuh dan halal bagi masyarakat. Kalau berkaitan dengan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan, tentu di dalam raperda itu sendiri adalah untuk mengatur mengenai perizinan usaha, penegakan hukum tentunya, terus kemudian pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan, kemudian juga penyediaan pangan asal hewan. Kemudian juga harapannya dari raperda ini juga bisa mengatur, menjamin ketersediaan bahan pangan asal hewan yang sehat, utuh dan halal bagi masyarakat.